Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Kali ini kita akan bicara mengenai ranking FIFA-nya Indonesia. Kemarin Indonesia setelah mengalahkan Kurasau di leg pertama, maka ranking FIFA Indonesia meningkat dari 155 menjadi 153. Karena ada penambahan poin sebesar 7,41. Nah lalu bagaimana dengan laga setelah ini di leg kedua, kalau seandainya Indonesia menang, apakah Indonesia akan mendapatkan poin yang sama, yaitu sebesar 7,41? Kalau menurut analisa saya tidak. Karena apa? Karena setelah laga yang leg pertama ini, Indonesia sudah mendapatkan kenaikan FIFA Point, sementara juga Kurasau sudah mengalami penurunan FIFA Point. Sehingga jarak antara FIFA Point Indonesia dan Kurasau itu sudah tidak sama lagi. Menurut perhitungan saya, bahwa delay kedua, kalau Indonesia memenangkan laga yang kedua ini, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan 7,30. Tidak sama lagi sebelumnya 7,41. Karena sudah ada perubahan jarak dari FIFA Point-nya Indonesia dengan Kurasau. Nah setelah Indonesia memenangkan laga Kurasau ini, PSSI mulai mencari lawan lagi nih, dan meminta kepada yang mendatangkan Kurasau ke Indonesia untuk mencarikan tim yang berada di peringkat 50 besar. Wah ini menarik sekali. Karena apa? Karena kalau ini terjadi, maka peningkatan FIFA ranking Indonesia juga, kalau misalnya menang, itu akan lebih banyak lagi. Tentunya karena tentu FIFA Point yang di peringkat 50 besar itu akan lebih tinggi daripada yang Kurasau sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah laga FIFA Maze Day ini menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan FIFA ranking Indonesia? Ya itu salah satu ya sebetulnya. Karena FIFA Maze Day itu adalah cara yang untuk meningkatkan FIFA ranking, tetapi bobotnya justru yang paling rendah. Melalui FIFA Maze Day, maka peningkatannya itu tidak banyak. Karena FIFA Maze Day itu hanya mendapatkan bobot antara 5 dan 10. Bobotnya. Jadi kemarin Indonesia mengalahkan Kurasau itu, itu bobotnya 10. Karena 10 ini menunjukkan bahwa laganya dilakukan di dalam kalender FIFA. Jadi di dalam kalender FIFA Maze Day maka dia 10. Kalau di luar kalender itu bobotnya hanya 5. Jadi setengahnya dari yang kita alami kemarin. Kalau kemarin kita 7 poinnya, kalau misalnya laga yang sama dilakukan di luar jendela, atau di luar jadwal FIFA Maze Day maka poinnya hanya setengahnya atau sekitar 3,7 saja. Nah, yang paling besar itu sebenarnya adalah kalau laga yang kita alami kemarin ini terjadi di katakanlah konfederasi. Kompetisi konfederasi seperti misalnya di Piala Asia. Makanya kemarin ketika Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Asia dan bisa mengalahkan Kuwait, itu mendapatkan poin FIFA yang sangat besar. Bukan sangat besar, artinya lebih besar dibandingkan dengan di FIFA Maze Day ini. Kenapa? Karena bobot penambahan FIFA poinnya itu kalau di kualifikasi Piala Asia itu 35. Artinya sekitar 3,5 kali lipat dari yang di FIFA Maze Day kemarin. Kalau kemarin 10, maka 35 kan selisihnya sekitar 3,5 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya Indonesia berhadapan dengan sekelasnya Kurasau, katakanlah ada tim lain yang Asia dan kemudian berlaga di kualifikasi, maka itu peningkatannya bukan lagi di 7,40 tapi mungkin di sekitar 24 atau 25 poin. Dan itu akan terjadi lonjakan yang sangat besar. Nah itu sebabnya juga Indonesia mengalami lonjakan peringkat FIFA di tahun 2022 ini yang kita lihat di catatan bahwa di bulan Desember 2021 peringkat FIFA Indonesia itu ada di angka 164, di urutan 164. Dan sekarang setelah mengalahkan Kurasau di leg 1 ini, Indonesia meningkat berada di posisi 153. Artinya Indonesia mengalami lonjakan sebanyak 11 peringkat. 11 peringkat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, kurang lebih seperti itu. Nah ini akan menarik sekali kalau misalkan besok Indonesia berhasil mengalahkan Kurasau di leg kedua, maka Indonesia akan naik lagi ke 151. Nah Indonesia sendiri sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang di dalam ranking FIFA dan Indonesia pernah menempati urutan ke 76, yaitu pada tahun 1998. 1998 di bulan September itu Indonesia menempati ranking terbaiknya selama ini, yaitu di posisi 76. dan yang terburuknya itu ada di posisi 191 yang terjadi di tahun 2016, bulan April, di mana Indonesia pada saat itu baru selesai mengalami suspend oleh FIFA. Dan Indonesia pernah berada di peringkat 153, yaitu pada tahun 2006. Jadi kita sebenarnya setelah 2006 turun, kemudian kita balik lagi nih, kita balik lagi ke meningkatnya. Dan Indonesia pernah berada di bawah 100, jadi tadi saya ceritakan bahwa di tahun 98 kita pernah di 76, peringkat 76, ternyata di kurun waktu antara tahun 1997 sampai 2005, itu Indonesia berada di bawah 100 loh. Jadi pernah di 90, 91, 87, 84, dan terbaiknya di 76. Nah bagaimana kalau misalkan Indonesia ingin meningkatkan lagi peringkat FIFA-nya? Cara yang pertama memang adalah tadi menggunakan FIFA Mestay. Misalkan di bulan Maret nanti ada lagi jendela atau jadwal untuk FIFA Mestay, dan kalau itu dilakukan dengan tim sekelas peringkat atau 50 besar FIFA gitu ya. Tentu kalau misalnya Indonesia bisa meningkat, bisa mengalahkan tim di situ, maka Indonesia akan meningkat cukup tajam ya peringkat FIFA-nya. Tapi yang seharusnya dilakukan adalah justru kita harus banyak memenangkan laga ketika berada di Piala Asia nanti. Apalagi kalau di Piala Dunia. Karena di Piala Dunia itu bobotnya 25, 50, dan 60. Jadi artinya kalau Indonesia menghadapi seperti Kurasawa ini di seperdelapan final Piala Dunia, maka FIFA poinnya bukan 7 lagi, tetapi 7 kali 6 berapa? Sekitar 40 sekian ya. Jadi akan melonjak sangat tinggi gitu ya. Nah itulah sebabnya di peringkat-peringkat 50 besar itu jarak FIFA poinnya cukup besar, karena mereka memperoleh FIFA poinnya melalui pengali yang besar itu, dari bobot-bobot yang besar. Nah jadi kalau misalnya Indonesia ingin meningkat lagi, pertama kita harus memenangkan sebanyak-banyaknya laga ketika di Piala Asia nanti, dan syukur-syukur nanti di Piala Dunia. Nah kalau misalnya STY ini bisa membawa Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia, maka harusnya STY juga bisa membawa Indonesia lebih baik di Piala Asia. Nah kemarin di Instagramnya Ketua Umum PSSI bilang bahwa STY akan diperpanjang, karena sudah tampak sekali bahwa Timnas Indonesia mengalami progres yang luar biasa. Dan akan diperpanjang. Kalau menurut saya perpanjangnya jangan tanggung cuma 2 tahun, lebih baik 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena ini kan habis tahun 2023 ya kontraknya tahun depan, kontrak STY. Kalau diperpanjangnya cuma 2 tahun, artinya cuma sampai 2025. Sementara Piala Dunia di tahun 2026 kan tanggung ya. Lebih baik diperpanjang sampai paling tidak 2026 atau setelahnya ya. Satu tahun setelahnya dan itu adalah angka yang menurutnya masa yang paling bagus. Jadi kalau STY bisa dipertahankan sampai Piala Dunia, kita akan bisa melihat bagaimana perkembangan Indonesia dilatih oleh STY. Mulai dari, katakanlah kita sebagai patokannya adalah Desember 2020 di mana peringkat Indonesia ada di 164. Akan ada di peringkat berapa di Piala Dunia nanti. Karena sebetulnya bagaimana cara mendulang FIFA Point yang paling bagus justru ada di kompetisi konfederasi yaitu di Piala Asia dan di Piala Dunia. Disitulah saatnya untuk mendulang FIFA Point yang besar. Dan untuk itu memang tim Nas harus dalam kondisi yang kuat. Kalau nggak kuat ya percuma. Baru 1, 2, 3 laga terus kalah tersingkir kan sayang. Kalau bisa memenangkan maka kita bisa maju ke level yang lebih bagus lagi, FIFA Point-nya akan bertambah lebih banyak. Nah sobat, menurut sobat sendiri seperti apa? Setuju nggak kalau misalnya STY diperpanjang 5 tahun sampai Piala Dunia agar FIFA Ranking Indonesia meningkat jauh lebih banyak lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhirin dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa.